Halo guys, selamat datang di channel fans MotoGP One, channelnya para penggemar MotoGP Kali ini saya akan coba membagikan informasi mengenai seputar dunia balap Putaran keempat kejuaraan dunia MotoGP 2024 Grand Premio Estrella Glacier de Spana Circuit de Jerez, Minggu 28 April 2024 Ini adalah refleksi dari para pembalap yang mengikuti putaran keempat kejuaraan dunia MotoGP Circuit de Jerez Perancis ugin keamanan hingga garis finish Dan pada akhirnya saya berhasil mencatatkan lap tercepat di akhir Dan semuanya berjalan sepurna, saya sangat senang Ini adalah kemenangan ketiga berturut-turut Saya dalam balapan penuh disini Dan itu membuat segalanya menjadi lebih istimewa Itu adalah ungkapan dari Francesco Bagnaia Selanjutnya Mark Marquez yang menduduki podium kedua Mengatakan bahwa kami selalu berusaha Tidak peduli dari mana kami datang Kami datang dari awal memang benar Dalam balapan saya melakukan kesalahan kecil di lima lap pertama Saya manusia dan kesalahan kemarin sangat berat di pundak Saya sangat kaku Jadi saya ekstra hati-hati Dan yang lain menyusul saya Tapi hari ini adalah waktu untuk naik podium Tapi tidak terjatuh lagi Tiga kecelakaan berturut-turut terlalu berat bagi seorang pembalap Saya memiliki kecepatan Kecepatannya sangat bagus ketika saya menyali PJC Motornya sangat luar biasa Mengalir, saya menang KPKO Tetapi dia bertahan secara agresif dengan cara yang baik Dia memainkan kartunya dengan baik Dan kemudian saya melakukan satu putaran lagi di belakangnya Tetapi tidak mungkin untuk mengerem dan keras Dia mengejutkan saya dengan lap cepat di dua lap terakhir Kontaknya berada pada batasnya Dia mempertahankan posisi dengan baik Saya tidak melebar tetapi dia melompat Dan pada satu saat saya beruntung saya melihatnya dan mengambil sepeda dan kami menghindari tabrakan Saya tahu ketika saya mulai memahami bahwa Peko selalu ikut serta dan terkadang berjalan dengan baik dan terkadang tidak Dan ketika itu tidak berjalan dengan baik itu mungkin akan menjadi nol poin bagi saya Tapi dia bertahan dengan baik dan ini adalah balapan Sudah selesai selamat atas kemenangannya Empat tahun lalu saya memulai mimpi buruk saya dan itu sangat sulit Tapi saya berharap dan berharap saat ini saya mulai kehidupan kedua saya Anda tahu memang benar itu adalah mimpi buruk Dan kami tetap tidak memanfaatkan momen negatif tersebut Namun selangkah demi selangkah kami mendapatkan hal positif dan kabar baik Saya ingin berterima kasih kepada semua orang di sekitar saya Berterima kasih kepada orang-orang yang sangat mendukung saya Honda yang menghormati keputusan saya dan Grace ini Serta Ducati yang memberi saya kesempatan membalap untuk mereka dan saya bahagia Jika saya senang, saya cepat Itu ungkapan dari Mark Marquez Setelah Race MotoGP J-Race 2024 Berikutnya, sebagai perai podium ketiga, Marco Bejeci Ia mengatakan pertama-tama terima kasih kepada seluruh tim yang bekerja keras untuk hasil ini Mereka tidak pernah menyerah dan kami percaya akan hal itu Di sini, di J-Race, saya langsung merasa nyaman Bahkan kemarin, meski akhirnya mengalami kecelakaan Saya sangat senang dengan sensasi di motornya Kami membutuhkan podium Saya menetapkan awal yang baik, menurut standar saya Itu bagian tersulitnya Lalu saya berpikir tentang balapan Peko dan Mark Marquez memiliki sesuatu yang lebih hari ini Saya tidak ingin mengambil resiko Saya mencoba menjaga kecepatan mereka Selama saya bisa untuk menjaga margin dari mereka yang berada di belakang kami Saya sangat senang Saya ingin menikmati momen ini Tetapi juga bekerja pada sesi tes besok dan menuju Le Mans Balapan berikutnya tempat yang spesial bagi saya Nah, itu ungkapan dari Marco Bejeci Nah, itulah refleksi dari ketiga pembalap Setelah mendapatkan podium ke-1, ke-2, dan ke-3 Terima kasih telah menonton!